Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad Kali ini kita membahas satu hal yang kontroversi Terkait dengan Pak Dekan di salah satu universitas di Indonesia Di Jakarta terutama Jadi, ceritanya sebetulnya awalnya muncul di laman Retraction Watch Membahas mengenai seorang Dekan Yang mencatut nama dosen-dosen di Malaysia Jadi, sangkaannya adalah dosen-dosen Malaysia ini Melihat rekam mereka, jejak mereka di Google Scholar Google Scholar itu semacam indeks Indeks yang mengumpulkan semua publikasi ilmiah dunia Lalu mereka menemukan nama mereka itu Kok muncul di suatu paper Dan mereka tidak merasa kenal dengan artikel ini Bahkan ini merasa agak janggal Lalu mereka melaporkannya ini Dan mengelukkan kenapa COVID-19 terjadi Nah, hingga saat ini Bantahannya menunjukkan bahwa Sang Dekan yang sekarang sudah mundur ya Dari universitas tersebut Mengatakan mereka tidak Dia tidak melakukan hal itu Jadi, ketika dari laman itu Muncul di media masa Beliau memberikan sanggahannya Itu tidak benar Nah, tapi itu masih berproses ya Jadi, sebenarnya dalam penulisan publikasi ilmiah itu Memang betul semua penulis dalam artikel itu Harus menyetujui ketika namanya akan digunakan Jadi, jangan merasa Wah, malah kebenaran nih Kebetulan Saya tidak mengapa-ngapain Nama saya bisa muncul Satu artikel ilmiah gitu ya Nah, apalagi kita juga tahu lah Dosen itu dalam tekanan untuk bisa publikasi kan Jadi, kalau setelahnya bisa nempeng gratis Kenapa tidak? Tapi, apa yang terjadi di Malaysia Itu mereka menunjukkan satu hal yang menarik Bahwa memang Kalau kita tidak merasa dilibatkan Ya, jangan Apa namanya Minta nama kita ada di publikasi tersebut Dan itu malah menjadi apa yang disebut dengan pencatutan nama Jadi, ini secara etika memang tidak boleh Nah, tapi yang menariknya Kasusnya ini justru berkembang Menjadi plagiarisme Ini saya juga agak heran ini Ini kan awalnya pencatutan nama gitu ya Nah, tapi kenapa kok bisa menjadi Apa namanya Menjadi satu isu plagiarisme Ini dua hal yang berbeda sebetulnya Karena kalau pencatutan nama itu Beda isunya Nah, kalau kita bicara mengenai plagiarisme Itu apa sih konteksnya gitu ya Jadi, plagiarisme itu adalah mengklaim ide atau tulisan orang lain ya Dalam suatu artikel ilmiah yang ditetap publikasikan Tapi itu diklaim seakan-akan ide itu yang tertulis itu adalah milik kita sendiri gitu Atau temuan kita gitu Padahal sebetulnya yang mengatakan pertama kali bukan kita tapi orang lain Nah, jadi Nah, jadi Klaim seperti ini gak boleh Arti kita tidak menghormati karya orang lain Nah, makanya Itu perlu kita mencintasi Karena kalau dalam tradisi ilmuwan Islam Itu kita sudah sangat familiar ya Jadi para ulama dulu itu Ketika mereka menulis satu kalimat ya Dalam kitab untuk buku mereka Yang mereka akan sebutkan Apabila ide ini atau temuan ini atau penafsiran ini Siapa yang dulu pertama kali menyebutkan Dan ada di kitab yang mana Apakah misalnya nih disebutkan oleh Abu Ubaid di kitab Al-Amwal misalnya Mengenai pancak dalam Islam Pancak dalam hukum Islam seperti apa gitu Apakah itu bisa menjadi sumber pendapatan satu negara misalnya gitu Jadi mereka menghormati Abu Ubaid Jadi mereka tidak mengklaim Bahwa ini adalah ini itu gitu ya Jadi ini adalah penghormatan Integritas akademik Dimana kita harus menunjukkan Sebetulnya ini siapa yang pertama kali menuliskannya Nah, jadi emang kita perlu banyak baca gitu ya Nah, inilah salah satu contoh yang saya bisa sebutin Ada satu buku ya Mengenai evolusi dan pandangan Islam Yang ada dalam Youtube saya Saya ingin tunjukkan inilah contohnya Jadi ketika misalnya ada satu klaim bahwa Zakir Ma itu menggunakan kata teori Dalam teori evolusi dan sekedar teori Bukan suatu hal yang serius Sebetulnya sekedar hipotesa Itu penulisnya disini Syafahmat Malik Dia mengatakan ini ditemukan di karya Gardner misalnya gitu Jadi akan dituliskan disini ya Dalam kotak biru ini Jadi ini artinya Dia membaca karya Gardner ini Lalu dia membuat kalimat sendiri Jadi Pak Ahmad Syafahmat Malik Dia memparaphrase gitu Jadi tidak otomatis langsung Meng-copy-paste Apa namanya Tulisan Gardner ini Tapi dia itu istilahnya Mengkomunikasikannya dengan gaya bahasa dia sendiri Nah Itu artinya apa? Kalau kita menulis sesuatu Dari pemahaman kita terhadap karya orang lain Itu penting itu men-sitasi Nah Sekarang pertanyaannya Kalau misalnya kita kopas Kita kopas Lalu Kita berikan citasinya Tapi kita kopas Misalnya kita baca suatu artikel ini Suatu paragraf yang menarik gitu ya Kayaknya bahasnya bagus nih Apalagi buat perkan-perkan yang tidak terbiasa bahasa Inggris Yang mungkin ada yang sulit untuk parafrase Dan kemudian udah bagus banget nih Kalimba tidak pas gitu ya Terus kita kopas Lalu kita tambahkan citasi Jadi kita tetap berikan penghormatan Dari siapa yang menuliskan buku ini gitu ya Nah Kalau kita melakukan kopas secara langsung gitu ya Ada caranya Ada caranya Bukan gak boleh Boleh Tapi ada caranya Caranya seperti ini Contoh yang sama dari buku Selamat Evolusi ya Jadi Pak Ahmad Suhaid Malik ingin menunjukkan Misalnya pandangan mengenai Perilmuan yang menentang konsep kreasyonisme Jadi Bahwa semua itu diciptakan masing-masing gitu ya Bukan melalui proses evolusi gitu Jadi Dia Mengkutip Mengkutip kata-kata penok gitu ya Tapi Caranya lihat Lihat dalam kotak biru ini Itu bukan satu paragraf yang runut Paragrafnya yang mengalus di biasa Itu terpisah paragrafnya Lihat Sini namanya direct quotation Ya Jadi ada dibuat paragraf terpisah gitu kan Untuk menunjukkan kepada pembaca Ini Paragraf ini namanya direct quote Ya saya kutipan langsung Bukan paraphrase Gitu Ya Makanya kalau misalnya kita kopas gitu ya Kita Kita select Lalu kita google Itu nanti akan muncul tuh Aslinya Jadi ini Dari bukunya Malik Dan dia Berikan paragraf tersendiri Yang khusus Lalu kalau kita Select Paragraf tersebut Kita google Akan ketemu sama persis Di bukunya siapa Di bukunya Benak Ini yang dipublikasikan oleh MIT Nah Artinya boleh Tetapi harus Dengan paragraf yang terpisah Jadi Kalau kita mau kopas Kita mau mensitasi Ya kita harus punya paragraf terpisah-pisah itu Tapi kan kalau kita baca Artikel kan gak enak Kalau terpisah-pisah seperti itu Maksudnya gimana gitu kan Artinya kan Gaya bahasa orang itu kan gak alami gitu ya Jadi artinya Itu tidak Tidak menunjukkan suatu kemampuan akademik Tidak menunjukkan kemampuan keilmuan kita gitu ya Maka Supaya tidak Mengalami apa yang disebut dengan plagiarisme Yang pasti satu Hindari copy paste Itu ya Hindari copy paste Itu istilahnya big nono Kecuali kalau kita menganggap Mau kita tuliskan secara paragraf tertentu Yang terpisah gitu ya Itu oke Tapi secara umum Hindari itu Jangan Big nono Yang kedua Kalau kita baca artikel Coba diindapkan dulu Ini maksudnya apa Oke Lalu kita berusaha rangkai dengan kata-kata kita sendiri Bahkan kalau kita mau latihan Kalimat yang kita baca tadi itu Coba kita komunikasikan Kita ngomongin sama orang lain Gitu kan Untuk menjelaskan konsep itu ke orang lain Nah Kalau kita menggunakan Bahasa kita sendiri kan lebih mudah Untuk menerangkan orang lain kan Gitu Nah Itu yang kita tulis Jadi kalimat dengan gaya bahasa kita sendiri Sesuai pemahaman kita sendiri Karena apa? Karena sebagai seorang akademisi Kita harus Tahu apa yang kita Apa yang kita Bicarakan Gitu ya You have to know what you are saying Gitu Bahasa Dengan gaya bahasa kita sendiri Sehingga apa? Akan secara alami Dan tuliskan itu Ya Jangan Kompas Jangan Kompatis Oke Semoga bermanfaat Insyaallah Ketemu di video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!